Intro Halo teman Santara Kembali lagi sama aku Nandika Dan kali ini aku bakal Gebek salah satu penerbiti Santara Yang lagi lifting Dan kali ini saya lagi bersama sama ownernya nih Halo Pak Yanwar Owner dari Cafe Brick teman-teman semuanya Hahaha Gimana kabarnya Pak Alhamdulillah baik Apa kabar Pak Dina Alhamdulillah baik Panya doang mau namerin saya kali ini ya Pak Oke Kita bakal keliling Cafe Brick bareng sama Pak Yanwar ya Sekalian kita mau nanya Lebih dalam lagi nih tentang Cafe Brick Boleh boleh Gimana nih rame nih Pak hari ini Lumayan rame nih hari ini ya Alhamdulillah cukup rame hari Jumat ini Menuju weekend ya Iya betul sekali Biasanya kan mulai dari Jumat Sabtu Minggu itu Sales kita akan bertambah naik Oh ya bener sih bener Tadi juga saya lihat banyak orang datang lalu-lalu terus Kayak masuk Cafe Brick Foto-foto tadi gitu ya Karena menuju weekend ya Pak Yanwar Iya betul Tentu sih Cafe Brick Bau-bau Desembernya udah mulai kelihatan Bau-bau Desembernya udah mulai kelihatan Ini udah kerasalan ya Iya Apalagi cuaca cerah seperti ini kan Suaca cerah apabila saat ini lagi cerah gitu Kalau weekend tuh biasanya berapa orang Paya datang dulu Kalau cara hitungannya Cara hitungan Kalau kita melihatnya dari pesanan ya Pesanan itu bisa sampai dalam sehari itu bisa dua ratusan pesanan Dua ratusan by order ya Kalau weekend Kalau di weekday ya paling sekitar seratus nih Seratusan Seratusan 150 Dan mudah kalau untuk peak season itu bisa lebih dari dua ratus Sampai tiga ratus Apalagi pas kayak contohnya di pas long weekend yang kemarin itu Itu kan cukup rame banget dan memang sampai waiting list juga disini Dari tamu dari Bandung, dari Jakarta dan dari luar juga banyak sekali yang masuk kesini Dan itu sewasnya memang naiknya cukup drastis gitu di bulan itu Dan alhamdulillah di bulannya juga ada penurunan Cuma gak terlalu drastis daripada bulan yang di Oktober Ini aja menurut saya juga udah lumayan gitu lho Pak Untuk pandemi ini ya Untuk pandemi ini Untuk sebuah F&B itu menurut saya ini lumayan gitu Karena kan juga bisnis apa Fabric sih yang bukan bisnis yang makanan itu braille gitu ya Pak Iya betul Dan kayak dia kan menjual tempat juga Jadi ketika ini pandemi dan ini juga ternyata lumayan juga gitu Salah saya menurut saya ya Kalau saya lihat disini plongin gitu Karena kan disini segmennya cukup luas Mulai dari yang karyawan, pekerja kreatif, anak kuliah itu juga kita tamu dengan Wifi juga kita provide yang cukup pencang kan Jadi untuk di pagi hari itu family gak ada Tapi pekerja kreatif juga masih bisa masuk Dan juga bisa untuk meet up orang-orang yang melakukan transaksi bisnis misalnya Atau mereka lagi meeting untuk bahas sebuah proyek itu juga kita bisa tampung disini Kalau pas mulai liburan, nah itu waktunya untuk family datang kan Family datang kesini dan itu biasanya memang family itu yang mereka tuh spending money itu lebih banyak Nah ini tinggal nunggu mahasiswa Jogja pada balik lagi kesini Karena kan mereka untuk mengisi pasar di waktu malam saat after dinner itu Nah mereka yang datang untuk nongkrong Nah ini kan mereka belum 100% balik Kalau mereka udah 100% balik ya insya Allah salesnya bakal lebih bagus lagi Ya ini jadi masalah utama sih beberapa FNBA dari Jogja ya mostly ya Karena mereka targetnya emang mahasiswa gitu Ya Jogja kan tempatnya mahasiswa ya Mereka mahasiswa yang cukup konsumtif gitu Iya betul Tapi kita lihat di luar juga udah mulai cukup tambah rame Jalanan juga mahasiswa juga setahu saya sih mulai awal tahun depan itu udah pada mulai masuk sini Walaupun belum 100% offline cuma tak rasa sih kemungkinan mereka udah pada berdatangan ke Jogja Karena kan kita juga dapat info dari luar itu kos-kosan itu udah mulai banyak yang di reserve buat bulan Januari Ya jadi itu tanda-tandanya mereka udah mulai balik lagi kan Iya 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 sepertinya seperti begitu sih Sudah akan Jogja juga kan Iya Oke sekarang kita udah masuk ke dalam Cafe Bricknya Dan sekarang aku pengen nanya-nanya lagi nih sama Pak Yon Warta Revenue stream dari Cafe Brick itu ya Selain dari GoHive juga kan ya Sama nanti ada Svastabita itu kan Itu dari up dari mananya coba selain jaring mereka Oke kalau dari Cafe Brick itu revenue streamnya yang jelas pertama itu dari food and beverage nya ya Dan kita juga ada tambahan yang lain untuk photoshoot Seperti buku tahunan sekolah Oh berarti pernah kalau mau photoshoot ini bayar ya Iya bayar kemudian ada pre-wedding Untuk pre-wedding dan juga kita tuh beberapa kali dipakai untuk acara syuting tuh Syuting iklan, syuting film atau syuting yang lain-lain Beberapa memang udah ada yang permintaan masuk untuk syuting lagi gitu Jadi salah satu revenue streamnya juga dari situ kan Kalau untuk BF sendiri kita sempet pakai yang namanya itu private office Jadi ada ruang meeting yang kapasitasnya gak terlalu banyak Banyakan cuma 8 orang nah itu kita sewakan untuk private office Oke itu masih itu Pak? Masih Masih Dan kalau misalnya di masa pandem ini ke working space nya jalan banget gak Pak? Kalau ke working space ini masih belum terlalu jalan Karena kan ya itu tadi mahasiswa belum 1% balik kan Nah lebih jalan untuk di Cafe Brick nya sih Untuk tamu-tamunya lebih banyak masuk ke Cafe Brick Tapi udah ada pergerakan bagus juga di BF gitu Oke 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 berarti F&B nya ya Pak? Berarti kalau misalnya kita mau di Cafe Brick sama BF nya ya mostly F&B nya ya Jadi revenue stream paling gede ya? Iya paling besar dari situ Oke Wah saya kok lamper nih Pak tiba-tiba Jumpanya ada beberapa menu makanan soalnya Ini yang paling best seller nih produk makanan paling best seller di Cafe Brick apa sih Pak? Iya produk best seller dari Cafe Brick itu untuk makanan dan minuman diantaranya ada beberapa ini Ini adalah nasi goreng rendang Ini ya rendang? Iya betul Ini adalah avocado smoked salmon dan kemudian ini smoked brisket pastrami Smoke brisket? Iya kemudian untuk minumannya ada ini adalah javanera, ini lavender latte dan ini kopi and cream Ini beberapa minuman signature dari kami Oke 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 Javanera tuh kayak brown sugar gitu ya Pak? Iya kurang lebihnya seperti itu Oke kalau lavender and latte ini apa nih Pak? Itu baristanya yang lebih tau sih Oh ini tapi kita... Kalau kita tidak tau Jadi yang paling banyak digunakan 3 ini Pak berarti? Iya Makan-makan berat kan ya? Iya untuk main course memang juga termasuk top sales disini Oh oke Selain ada juga live meals kita juga ada namanya Cafe Brick Bites Itu memang ciri khas dari kita juga ada Brick Load Itu menu yang memang dari kami minta ke si safenya untuk mendesain bahwa ada beberapa menu yang memang adanya cuma ada disini Oke Tidak ada di tempat lain Oke 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 dan saya juga lihat menu makanannya tuh cukup banyak gitu Iya Untuk sebuah coffee shop ya Iya Cafe gitu tuh cukup banyak sih ini dan main course nya tuh gak main-main nih Iya Gak main-main gak main Iya emang kita juga mengakumpulir untuk family yang datang Biasanya kalau hanya sudah di coffee shop aja kan kita segmennya agak lebih sedikit kan Makanya kita libarkan bahwa juga ada menu-menu resto yang ada disini Oke Benar sih ini ini kayaknya udah bintang lima banget nih sajiannya nih pak Hahaha iya 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 Tinggal kita cuci aja ya Boleh 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 Oke Nah kita lagi ada di lantai dua ya pak Anwar ya Ini apa ada dua lantai Cafe Brick tuh ya Iya betul Betul Terus kan di Santara nih listingnya ada Cafe Brick, ada Beehive dan juga ada Swastamita nih pak Ya Nah Swastamita nih awal nih gimana sih pak idenya tuh Banyak sekali menemukan lahan yang bagus yang dititip Parantithesis yang kita amati memang view nya memang ini istimewa dan kebetulan kita juga ada link kenal dengan si pemilik dari tak, dari tanah tersebut kan Nah kemudian kita diskusi dari segala macem soalnya terbetul lah ide Parantithesis ini di si Swastamita ini dan kemudian disitu kan juga tetep ada Cafe Brick nya si cafe nya tuh jadi benang merah antara Cafe Brick dan Swastamita tuh tetep ada cuma kan kita melebarkan usaha Kalau disitu cuma Cafe aja kayaknya ada yang kurang deh kalau untuk orang untuk menginap dan segala macem kan karena di tempat berlain juga ada yang bangun Cafe aja tapi setelah mereka melihat potensi untuk resort atau tempat menginap itu bagus mereka expand kesitu kan Nah yang itu udah lah kita langsung kita set dari awal bahwa ada Cafe, Resort dan juga Sunset Park dan kayak Dolphin Dori yang lain yang akan jadi revenue stream yang untuk Swastamita Oke oke, karena Parantithesis juga kan dia salah satu yang paling banyak gitu dikunjungi oleh pesawatawan dari Jogja, luar Jogja, bahkan dari mancanegara gitu Parantithesis ini kan padahal Jogja kan punya banyak pantai tapi Parantithesis ini setahu saya jadi salah satunya paling banyak pengunjungnya kan ya Pak ya Iya, kalau untuk data dari pariwisota memang tahun 2019 ke belakang itu juga masih paling banyak itu ada Parantithesis yang pertama karena memang aksesnya dia kan yang paling mudah dijangkau dari pesawat dari pesawat Jogja kan kemudian juga kita ada info dari dimpar segala macam itu bahwa memang halaman muka Jogja itu nanti adalah di daerah selatan Jogja terutama di pantai Parantithesis dan sederetnya itu jadi halaman mukanya juga termasuk pembangunan bandara di Yogyakarta yang di Kuom Proglo itu ya itu kan emang jadi halaman depannya Jogja nanti bakal ada di sekitarumbai situ Iya bener sih. Itu laut, pinggir laut banget itu pendaranya Pak, salah satu yang paling paling banyak dari concern teman-teman sentara itu adalah, kan ini saat pandemi gitu ya, dan kita gak pernah ngerti kan pandemi itu, kapan selesainya gitu, banyak yang ngomong kok berani, kok berani banget nih, bikin sebuah resort, bikin sebuah cafe, apa, di parangkisan itu gede, dan itu keputusan yang cukup berani gitu, itu menurut Pak Yanwar gimana? Itu kalau yang kita lihat pergerakan di mana, di dunia bisnis gitu kan, banyak sekali memang disini yang sedang membangun saat ini, untuk panennya nanti setelah pandemi itu selesai, dan memang untuk pandemi ini kan juga vaksin udah mulai ada yang bisa membuat kan, dan untuk Jogja sendiri juga iklimnya juga untuk membangun sebuah bisnis baru juga sudah semakin bagus, kan kita lihat hampir daily kan kita mantap perkembangan dari cafe break ini, ataupun dari warung life sentuh kan, jadi kita lihat operasinya udah cukup bagus ya, kenapa enggak kita kalau momennya untuk bangun swaksam kita itu kan sekitar 5-6 bulan, kalau Januari kita start untuk membangun, targetnya Mei selesai, Juni kan bisa running, kita rasanya itu cukup waktu yang 6 bulan itu cukup bagus untuk pemulihan pandemi, dan saya rasa sih udah lebih better daripada yang sekarang, iya 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 amin 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 semoga ya, sekarang udah dibangun berapa persen pak di swastamita? swastamita itu kita masih di tahap fondasi, dan ada 1 menara, menara mana pak? menara yang jadi tanda swastamita itu ada disitu memang dikasih tanda dulu, bahwa ini ada projectnya swastamita disitu, i see i see i see, i see i see, i see i see i see.. karena saya ngeliat emang konsep 3D nya, saya pas liat tuh gila ini sesuatu banget nih iya iya kayak gitu gitu kayak swastamita tuh belum ada gitu iya daerah para petiskan pernah ada juga beberapa tapi kan ga kayak swastamita yang kayak gitu kayak paket lengkap gitu loh ada resort, ada cafe, kayak gitu terus kalo boleh tau nanti ada htm nya ga? spread htm nya berapa? ada planning awal kita tuh adalah di weekday itu 50 ribu dan di weekend 75 ribu nah itu nanti kan masih harga awal, perkembangannya kita masih liat juga dan apakah ada program marketing bundling dengan makan dan minum dan segala macem atau tidak nanti akan kita godot kedepannya iya, nanti bakal di update ya teman-teman iya bakal selalu di update pak, kalo di swastamita kan dia di sebingga dan di pinggang di instausayan pantai parantrisis gitu iya pak yang luar sudah memikirkan dampak nih penggungannya ga sih pak? dan apa cara-cara yang dilakukan untuk memitigasi hal-hal tersebutnya pak? iya kebetulan ini sih tapi salah satu pemiliknya cafe beri juga mempunyai perusahaan konsultan engineer jadi sebelum ditambang itu kan kita udah juga melakukan visibility study bagaimana nih bangunan apakah aman dari longshore dan segala macemnya itu udah kita lakukan udah kita lakukan dan udah untuk dampak lingkungan yang lain sih udah kita coba minimize ya untuk membuang sampah dan segala macemnya kan limbah dan segala macemnya dan untuk kelingguan sekitar itu yang pasti kita provide adalah bahwa kita akan memaksimalkan masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam pengelolaan dari swastamita itu sendiri jadi kita menggandeng ya istilahnya menggandeng warga sekitar untuk bagi-bagi rezeki juga mereka dapat lapan pekerjaan dan juga keuntungan juga dan saya juga berpikiran gitu pak kalau misalnya ada HTM itu tuh bisa memfilter target market yang datang kesana gitu pak jadi mereka yang datang kesana tuh emang mau datang kesana dan menikmati swastam kita tanpa mau merusak gitu kan dan biasanya kalau misalnya gak ada HTM dan gak ada filternya itu tuh biasanya akan cepat merusak gitu loh di sana gitu iya iya itu salah satunya juga memang kita untuk memfilter itu juga dan juga untuk yang terakhir untuk mendapatkan revenue stream dari swastamita itu tersebut kan karena kalau kita gak ada harga tiket masuk filter gak ada kemudian kemungkinan bangunannya itu rusak juga akan lebih cepat kan karena kan siapa saja bisa masuk dan tangan-tangan yang jalan itu kan kita gak tahu bener-bener banget sih nah pak, kalau di revenue stream swastamita sendiri itu ada apa aja pak? saya denger-dengar katanya bahkan ada jualan merchandise gitu gitu iya betul untuk revenue stream swastamita itu sendiri kan yang pertama ada resort kalian beli yang dari bawah kan kita ada resort kemudian ada cafe kemudian ada kita namanya tiket untuk mercusuar jadinya kan ada bangunan mercusuar itu nanti ada yang bisa naik ke atas dan ada tiket masuknya sendiri kemudian ada beberapa tenan-tenan kayak tenan ice cream, tenan merchandise, fashion, tenan burger juga itu juga kita dapet apa namanya revenue dari situ juga kemudian ada tiket masuk yang kami kira tuh bakal paling banyak masukannya adalah dari tiket masuk untuk menikmati paling gak itu sunset gitu ya atau kalau malam ya paling cuma bisa nikmati milky way yang kelihatan di horizon ya kelihatan pak milky way itu? kalau itu saya belum tahu sih tapi kalau cerah temunya bisa kelihatan oh oke 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 kelihatannya udah asik nih ya iya oke pak mari kita buat teman-teman investor yang mau yang sudah mendanai dan mau mendanai cafebrick dan showstam itu apa pesannya pak yan oke pesan untuk para pesan untuk para investor dan para investor mari bergabung bersama keluarga cafebrick dan kita usahakan bersama untuk berkembang bersama cafebrick dan juga swastaan kita dan mari kita majukan pariwisata Indonesia dan khususnya Yogyakarta untuk manfaat kebersamaan kita bersama terima kasih terima kasih pak yan ya sampai jumpa ya ya Sub indo by broth3rmax